Warga tewas ditembak OPM peringatkan pekerja Indonesia tinggalkan Papua. Lihat bahwa ini yang menjadi sasaran ini adalah para pekerja yang mereka adalah dalam kapasitas bekerja untuk kepentingan atau menjalankan misi negara. Dan mereka ini menjadi sasaran dan menjadi korban daripada peristiwa ini. Jangan sampai ini merupakan bagian teror terhadap misi yang sedang dijalankan ini. Ini adalah tragedi pembantean yang membuat kita sangat terpukul dan membuat pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas. TPNPB OPM Papua diduga menjadi dalang penembakan lima warga sipil yang tewas di Kabupaten Puncak, Papua beberapa hari lalu. Kita berharap agar ini segera diusur tuntas dan polisi aparat keamanan mengejar pelakunya. Dan tentu saja kita berharap semuanya dilakukan secara transparan. Tidak ada lagi kemudian upaya-upaya untuk menutupi pelakunya dan apa kaitannya sehingga kemudian pelaku membunuh puluhan pekerja tersebut. Kini pengelola manajemen Markas Pusat Komnas Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB OPM, mengultimatum seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua, segera meninggalkan bumi cendrawasi tersebut. Peningkatan ini dikeluarkan berdasarkan perkembangan situasi di daerah konflik yang memanas. 19 orang telah tewas meninggal dunia, dibunuh secara keji oleh kelompok separatis bersenjata. Empat orang yang kita evokasi itu adalah orang yang berhasil selamat mengeluskan diri. Dan dua orang lagi, sementara ini kita masih belum mengetahui keberadaannya di mana. Nah kalau terjadi penembakan seperti begini itu, itu ada mungkin kemarahan apa, sesuatu apa yang baru bisa terjadi. Jadi pembunuhan terjadi seperti begini, nggak bisa sembarang. Kalau bunuh orang itu nggak sembarang. Mungkin hal-hal apa yang dia marah itu, itu harus tahu kita. Melihat situasi konflik bersenjata di Kepupaten Puncak Papua, Intan Jaya, dan Dugama, maka kami dari pengendali manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM, mengeluarkan peringatan tegas kepada semua imigran Indonesia yang mencari makan di negeri milik bangsa Papua, agar segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata. Dia menyebutkan bahwa peringatan ini punya konsekuensi serius bagi mereka yang tidak mematuhi. TPNPB OPM bakal menembak para pekerja Indonesia yang tetap bertahan. Tugas pokok Kementerian Pertahan, tugas pokok juga untuk TNI, satu, menjaga kedaulatan negara. Dua, menjaga keutuhan negara. Tiga, menjaga keselamatan bangsa. Tidak ada kriminal yang menembak bangsa, banyak-banyak orang ngapain, kecuali membuat tak ya.